Halo cuy, jumpa lagi di channel Jendela 98 Nah pada video kali ini aku bakalan membahas seputar AlecMotion lagi Nah itu lebih tepatnya cara untuk mengatasi aplikasi AlecMotion yang suka keluar sendiri ya Semoga saja cara ini bisa berhasil dan kalian bisa coba saja untuk cara-cara ini Oke disini kita langsung saja untuk cara yang pertama Nah untuk cara yang pertama kalian bisa tekan alamat pada aplikasi AlecMotion kalian Di koda kalian bisa pilih info aplikasi Disini kita menggunakan cara yang paling umum terlebih dahulu Yaitu dengan cara menghapus catenya Nah jika belum berhasil kalian bisa hapus juga untuk penyimpanan aplikasinya ini Ataupun hapus datanya Oke jika untuk cara yang pertama tadi kalian masih belum berhasil Nah disini saya masih ada cara yang kedua ya Untuk cara yang kedua kalian bisa hapus saja untuk aplikasi AlecMotionnya ini Kalian bisa coba saja untuk pemasangannya Dan juga kalian bisa periksa dulu ke file ini Nah disini kalian bisa cari AlecMotion Seperti ini Pastikan tidak ada AlecMotion yang pertama tadi ya Kemudian kalian bisa download ulang untuk aplikasi AlecMotionnya yang sama ya teman-teman Itu untuk cara yang kedua ini kalian sudah terapkan Dan masih belum berhasil juga Masih ada cara yang ketiga ya teman-teman Yaitu dengan mengganti versi AlecMotionnya Kalian bisa cari versi AlecMotion yang cocok dengan hape kalian Ataupun kalian bisa coba aplikasi AlecMotion yang versi terbaru Yang sudah aku gunakan ini ya teman-teman Untuk cara mendapatkan aplikasinya Kalian tinggal klik aja Video yang ada di bagian pojok kanan atas Nanti kalian bisa ke pin komentar Untuk link downloadnya ada disana Nah untuk aplikasi AlecMotion yang Aku gunakan ini yaitu versi 5.0.113 ya Ini sudah versi yang paling baru ya Oke jadi untuk caranya segitu dulu aja Semoga saja bisa berhasil dan bermuat buat kalian Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton